Inilah sebuah persembahan Bagi jiwa yang layak mendapatkan Menjadi badanan serasi Menyatu dalam laga dan aksi Wahana yang gagah menerjang Pamurnya lahirkan pengakuan Memikat pandang dan penghormatan Bersamanya, tantangan dimenangkan Raih cita-cita, bangkit melanglang buana Tunjukkan keunggulan pada dunia Yamaha All New NMX 155, Live the Pride Yamaha semakin di depan Gas pull Selamat datang channel Deka 8000 Kembali bersama Surya disini Yamaha New NMX Ini adalah produk terbaru dari Yamaha Yang mana Motifnya belum begitu banyak ya Yang melakukan modifikasi kepada Yamaha New NMX ini Tapi saya sekarang berhasil mendapatkan Satu buah Yamaha New NMX Yang modifikasinya pun sudah Wow banget, sudah gokil banget ya Dan menghabiskan dananya pun Lumayan, lumayan banyak ya Nah, seperti apa saja modifikasinya Yaudah, kita langsung masuk ke video utama ya Selamat menonton Selamat menonton Hi guys, inilah dia Yamaha New NMX Yamaha New NMX Yamaha New NMX Yamaha New NMX Yang kemarin Sempat ikut serta dalam ajang E Modifikasian Contest Deka 8000 Ya Makan kanan ini letaknya agak-agak kecil ya Tempat kita syuting jadinya Ya Kurang maksimal lah ya Tapi Masih oke lah Masih oke Ya jadi kemarin New NMAX ini Berhasil meraih juara Dua Untuk Favorite bike By brand ya Yamaha Oke ini sebenarnya oke banget sih motor ini Cuman kemarin Kalah like dari si Angga kemarin ya Oke Sudah itu keliatan semuanya Kurang lebih Jadi sekarang kita lebih detail lagi ya Kita menuju seperti biasa Sampai jumpa Subbacker disini Sudah di upgrade Menggunakan Upside down ya Upside down USD orang bilang Dari merek KTC Ini kalau gak salah terakhir Ini kurang lebih aja ya Di pasaran harganya 3750 Kurang lebih Kalau ada yang punya update harga terbaru Silahkan Di update Disini ya di dalam komentar ya Terus dari cakram Menggunakan AMS Ini kalau gak salah Kemarin ada yang nulis Sekitar 500an nih Kalau gak salah harga cakramnya nih Ya Terus kali per depan Menggunakan Brembo Brembo original ya 4 piston Ditemani dengan selang rem TDR Betul ya Dan disini Nanti kita lihat lagi Lebih banyak lagi Board Pro Bowl Yang ada di motor ini Banyak banget Untuk Board Pro Bowl aja Ngabisin duit Sekitar 1 jutaan ya Untuk Board Pro Bowlnya Terus Dari velak Juga sudah di repaint Ya Kelihatan Warnanya Warna gun metal Jadi kayak abu-abu monyet gitu ya Terus dari ban Dipilih dari Batlex SC Ukurannya adalah 100 Biasanya depan sih 120 biasanya ya Bentar Kita lihat ke sisi sebelahnya aja deh Bentar Ban depan Untuk ukuran 120 ya 120 per 70 Ring 13 Sedangkan dari sparkboardnya Dia sudah menggunakan Carbon overlay Oh ya Kalau kawan-kawan Pengen membedakan itu Carbon fiber top Atau carbon overlay Coba aja rasakan Di bagian sini Kalau dia ada kayak numpuk gitu Itu pasti carbon overlay Kalau cuma satu aja Nah itu pasti carbon biasa Kalau disentuh biasa Tapi motifnya ini Kurang keluar Tidak kayak gini Itu carbon printing Biasanya Oke Sip Sekarang kita naik lagi Untuk ke bagian Sini Dagu orang bilang Biasanya ya Dagu nya juga sudah di carbon overlay juga Terus bagian sini juga sudah di carbon overlay Untuk sektor headlamp Masih dibiarkan standar Standar apa adanya Windshield Sudah menggunakan ocito Terus body Nah ini dia body nya Oh dari sini gak keliatan Dari sini baru keliatan Body keliatan Ya ada efek-efek Kayak hologram gitu ya Ini sama teman-teman dari Capung Capung Gerets Ini dibilang Hologram Siralik Jadi kalau waktu di kontes Gak begitu keliatan banget Ini warnanya Tapi setelah langsung Baru keliatan ya Beda banget ternyata Antara asli sama fotonya Oke disini juga Tetap tersembunyi Ada board-board ProBolt Ini dia disini Oke Sekarang kita lihat Di bagian sektor Pengreman Dan grip Untuk handle rim Menggunakan KTC Tapi tabungnya Menggunakan Brembo Ya Yang di sebelah kanan juga Seperti yang keliatan Terus Apa lagi Di bagian dashboard Saya menggunakan Carbon Overlay juga Carbon Overlay lagi Carbon Overlay lagi Carbon Overlay lagi Juga spontan Disini menggunakan Merek Domino Plus Gripnya juga Menggunakan Domino Nice Nice Disini juga Board ProBolt Lagi keliatan lagi Ya Banyak banget Pake Board ProBolt Disirip Ini kalau kawan-kawan bilang Kalau NMAX lama Itu sirip Hue Kalau nggak salah ya Ini juga Menggunakan Carbon Overlay juga Sektor mesin Nah Sektor mesin Saya Kurang dapat Banget detailnya Cuman Ini udah pasti full TDR Udah full kirian ya Sektor belakang Inilah satu sektor Yang paling keliatan Banget dari warnanya Karena motornya Warna putih Stockbackernya Warnanya kuning Ohlins Ini Ohlins Version 2 Untuk Yamaha Aerox Apa bedanya Nah versi 1 Sama versi 2 Versi 1 Kalau nggak salah Dipake Angga Kalau nggak salah ya Versi 2 Itu ini Ada untuk penyetelannya Di arah sini Kalau keliatan ya Di sini aja deh Ini Nah ini bisa Di setel lagi Kalau versi pertama Itu nggak bisa Terus menentukan Ohlins Ori atau nggak Di sini Ada keterangannya Ohlins Terus ada serial number Di sini Ya Ganjak ke bawah Ban belakang Menggunakan ukuran 100 Mana dia 140 per 70 Ring 13 Sparkboard belakang Masih orinya Cuma sudah dipotong Menjadi V-shape Ya Bentuk V Oke Tampilan oke Cuman kalau hujan-hujan Sangat tidak rekomendasi ya Karena ini udah pasti Nyiprat kemana-mana Bagian belakang Carbon overlay juga Stop lamp Masih originalnya Terus untuk Lomposan juga Masih originalnya Untuk handle designnya Belum dipotong Jadi ini masih Menggunakan Yang aslinya ya Cuman dibungkus Pake carbon overlay Sekitar pengeriman Juga adalah Salah satu hal Yang diperhatikan Banget ya Sama Si ownernya Nah IG owner itu Adekbaik namanya ya Ntar ada di kolom Deskripsi di bawah Kalipat belakang Brembo nya Ohri juga Menggunakan Yang dua piston Ditemani sama Selang rem TDR Dah Rem nya apa namanya Dari disc brake nya Masih ori Kenapa Sudah menggunakan Arrow Lalu untuk Penutup Fan nya disini Menggunakan Black diamond Oke Itu dia semua Ya Daftar modifikasi Yang ada di New NMAX 2020 Ini Suara Arrow ini Memang renyah banget ya Ya Tidak Ngebas Tapi juga Tidak Cempreng banget Kita coba belayar dikit ya Oke Eh ternyata Black diamond ini Disi luarnya Bisa muter juga ya Keren juga Kayak spinner Keren Keren Oke Sip Demikian Demikian Modifikasinya Gimana Gokil banget kan Jadi memang Yamaha New NMAX ini Sekarang lagi memang Sedang up-up nya ya Jadi Kebetulan juga Banyak yang switch Dari Dari Yamaha NMAX yang lama Ke Yamaha New NMAX yang baru Jadi Modifikasinya pun Sudah perlahan Sudah mulai kelihatan Lebih banyak lagi sekarang Terima kasih Sudah menonton Video singkat ini Siklan lewat Terima kasih Sudah menonton Video singkat ini Semoga Video ini Bisa menjadi Acuan Untuk kawan-kawan Dalam memodifikasi Yamaha NMAX Yang new nya ya Jadi video ini Bisa berguna Untuk kawan-kawan semua Terima kasih Sudah menonton Video pendek ini Kita ketemu lagi Di video-video mendatang Terima kasih Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax